Buah video viral di media sosial antara Bupati Lubu dan juga Gubernur Sulawesi Selatan saat menyambut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dinyatakan positif corona. Hal ini pun langsung ditangkapi oleh Bupati Lubu Basin Matayang. Inilah video yang sempat viral di media sosial, Saudara. Dalam video ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjabat tangan dengan Bupati Lubu, yaitu Basmin Matayang dan juga Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Video ini pun viral, usai menhub dinyatakan positif corona. Banyak yang meminta Bupati dan juga Gubernur untuk memeriksakan diri mereka. Bupati Lubu pun menjawab pertemuan dalam video tersebut terjadi pada tanggal 28 Februari 2020 saat menhub melakukan kunjungan ke Lubu dan juga Toraja. Artinya, Saudara, telah melalui 14 hari saat menhub dinyatakan positif corona. Karena itu, viral media sosial yang mengatakan bahwa Bupati Lubu terimbas penyakit corona, saya pikir jangan saya jawab, tapi adik-adik lihat sendiri, tadi panggil berkembang isu bahwa saya sudah tidak bisa makan, padahal hari ini cuma makanan yang tidak ada saya tidak habiskan. Alhamdulillah, seperti itu dia. Dia sih ya ini masih sehat? Alhamdulillah, sudah melakukan tes juga Pak? Sudah tes Pak? Saya belum cek kesehatan, karena saya pikir tidak perlu saya cek. Tadi, suhu saya itu cuma 36. Ya, berarti normal. Ada gejala-gejala lain, seperti disampaikan Direktur Rumah Sakit, ada gejala-gejala panas, apa segala macam. Alhamdulillah, hari ini saya tidak rasakan itu. Dan saya dengan Pak Menteri, itu sudah lewat 14 hari, sudah hampir satu bulan.